Selama musim haji 2023, pemerintah Arab Saudi menyediakan dua kontainer pendeteksi infeksi atau penyakit menular Medical Infectious Disease Unit. Kontainer ini merupakan laboratorium biologi bergerak dengan tingkat keamanan 2 dan 3. Musim haji dan Arab Saudi menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tahun, jutaan umat Islam berkumpul di Mekah menyempurnakan ibadahnya untuk memenuhi rukun Islam kelima. Namun kondisi pandemi beberapa waktu lalu menjadi perhatian khusus. Meskipun telah dinyatakan berakhir, namun potensi penularan penyakit antar manusia tetaplah disorot. Arab Saudi tak mau kecolongan akan hal ini. Dua kontainer bergerak pendeteksi infeksi atau Mobile Infectious Diseases Unit, MEDU, bersiaga untuk mencegah segala kemungkinan. Terdiri dari Laboratori Biosafety Level 3 dan 2. Kontainer ini terus bersiaga, meski hingga beberapa hari sebelum puncak haji tahun 2023, belum terdeteksi penyakit mencurigakan apapun. Pemimpin akan menemukan apapun dari 100 penyakit penyakit dan penyakit, dan berkumpul di sistem elektronik, dan mengambil sampel untuk melakukan penyakit. Dan untuk setiap kategori penyakit, ada respon yang benar untuk itu. Mulai dari penyakit, penyakit, dan menunjukkan beberapa penyakit, dan menunjukkan penyakit, dan menunjukkan penyakit, dan sebagainya. Terdiri dari 30 petugas yang bersiaga. Unit kontainer ini menjadikan laboratorium lengkap dengan sistem yang memenuhi standar dan syarat kesehatan internasional. Dari Mekah, Arab Saudi, Ardi Irawan, Suburat Mamiarja, Kantor Berita Antara, Mewartakan.